Cinta itu perlu pembuktian Dan kadangkala Harus ada pengorbanan yang dilakukan Coba ini contoh Kita sekarang berada di 10 awal Duhijjah Bentar lagi Idul Atta Masih ingat kisah bagaimana Allah menguji cintanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu lama gak punya anak Puluhan tahun bahkan umurnya di atas 80 tahun beliau belum punya anak Istrinya udah tua rentah Beliau hampir umur 100 tahun belum punya anak Lalu Allah kasih anak Beliau doa minta Beliau mengatakan kepada Allah Ya Allah berikan kepada aku Hamba-hamba yang salih Nah Anak keturunan yang salih Coba kita buka firman Allah di surat Al-Baqarah Ayat 124 Supaya kita tahu nih bagaimana Nabi Ibrahim Membuktikan cintanya kepada Allah Nah silahkan dibaca Surat Al-Baqarah Ayat 124 Nah tafadhal Masih mute kayaknya Tafadhal A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Wa'idhi Wa'idhi b'tala Wa'idhi b'tala Wa'idhi b'tala Wa'idhi b'tala Wa'idhi b'tala Wa'idhi b'tala Dia Allah berfirman Sesungguhnya Aku menjadikan engkau Sebagai pemimpin Bagi seluruh manusia Dia Ibrahim berkata Dan juga Dari anak cucuku Allah berfirman Benar Tetapi janjiku Tidak berlaku Bagi orang-orang Zalim Masya Allah Kapan Nabi jadi pemimpin Nabi Ibrahim Setelah lulus ujian Nih Kawan-kawan taruna Taruni Kapan engkau nanti Pantas menjadi kalapas Menjadi pemimpin Setelah lulus ujian Tunjukkan loyalitasmu Tunjukkan perjuanganmu Baru Akan jadi pemimpin Dan Nabi Ibrahim Melewatin Jalur yang panjang Bagaimana yang pertama Yang dia hadapi Antara cinta dia Kepada Allah Dan cinta dia Kepada bapaknya Bapaknya sendiri Pembuat berhala Bagaimana dia Mendakwain bapaknya Dia tahu Ketika seorang anak Mengajak bapaknya Kepada jalan kebenaran Sang ayah Akan melihat Anaknya Tidak tahu apa-apa Engkau tetap anakku Tapi Nabi Ibrahim Tidak berhenti Mengajak ayahnya Dengan cara yang indah Tapi pada akhirnya Ayah mengatakan La illam tantahiyya Ibrahim Tidak ada cuma Ibrahim Kalau engkau Tidak berhenti Mendakwain aku Maka aku akan Merajam Mau dilemparin batu Nabi Ibrahim Wah jurni mali Akhirnya sang anak Diusir sama bapaknya Tinggalkan aku Nabi Ibrahim Pilih mana Pilih Allah Ya udah Mau gimana lagi Beliau meninggalkan negerinya Bertahun-tahun Tidak punya anak Tetap dia yakin Allah Rabbul Alamin Riba sama ketentuan Allah Sebagian orang nikah 5 tahun gak punya anak 10 tahun gak punya anak Mulai berburuk sangka Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai pikirannya Gak baik Kadangkala dia Melihat aku ini udah baik Kenapa kau belum dikasih Fulan gak baik Tapi Allah kasih Mulai menyalahkan Allah Azza wa Jal Nabi Ibrahim Tidak Dia tetap mengatakan Rabbi Habli Akhirnya dikasih anak Ismail Anak adalah ujian Selesai dikasih anak Allah perintahkan Anaknya ditaruh di Mekah Gak boleh melihat anaknya Buktikan kau cinta Atau Allah Atau cinta Atau anakmu Dan istrimu Allah Maka ditaruh Anaknya di Mekah Nabi Ibrahim Balik ke Irak Atau balik ke Palestina Ditinggal disana Di sebuah tempat Yang tidak ada Tumbuh-tumbuhan Tidak ada penduduk disana Tapi karena perintah Sami'na wa ta'na Seperti taruna-taruna Ketika antum lulus nanti Ada sumpah jabatan Yang harus siap Ditempatkan dimanapun Ditempatkan di luar Jawa Berangkat Berangkat Cinta apa Gak tau antum cinta apa Cinta jabatan Cinta harta Kalau untuk dunia Kita siap Ditempatkan dimanapun Berada Kenapa untuk Allah Tidak siap Nabi Ibrahim siap Ditaruh tuh anaknya Sama istrinya Ketika Nabi Ibrahim Pergi Istrinya ngikutin Dengan naik Ontain ditanya Ya Ibrahim Ilaman takiluna Ibrahim kau titipkan Kita ke siapa Disini Nabi Ibrahim Nggak jawab Terus Nabi Ibrahim Pergi Hajar lari Tanya lagi Ya Ibrahim Ilaman takil Engkau titipkan kita Ke siapa Disini Nggak ada siapa Siapa disini Nabi Ibrahim Tidak jawab Ini istrinya Nabi Maka dia baru sadar Kayaknya pertanyaannya Yang salah Nggak boleh tanya Seperti itu Lalu pertanyaannya Dirubah Hajar mengatakan Ya Ibrahim Wahai Ibrahim Apakah Allah Yang memerintahkan Untuk melakukan ini Kata Ibrahim Nah Iya Apa kata istrinya Silahkan kau pergi Allah tidak akan Menelantarkan kita Itu bukti Ijim tajam Iman Selesai Lulus Nabi Ibrahim Dari ujian ini Ketika anaknya Sudah umur belasan Sudah remaja Sudah bisa bantuin Orang tuanya bekerja Datang Nabi Ibrahim Memeluk itu anak Masya Allah Lama Nggak jumpa Sama anaknya Wasubhanallah Besok paginya cerita Bapaknya Dia Dia cerita Ya bunaya Semalam aku mimpi Menyebelehmu Gimana pendapatmu Wahai anak Jamah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dibawa Dibawa Ismail Mau disembeleh Itu bukti Apa yang sudah kita lakukan Untuk membuktikan cinta kita Mungkin kita sering dengar Ceritanya Masyidaw binti Fir'aun Tukang sisirnya Putrinya Fir'aun Bagaimana dia membuktikan Cintanya Kepada Allah Azza wa Jal Nabi A.S. bercerita Ketika malam Isra'na'araj Nabi mengatakan Aku mendapatkan Atau mencium Aroma yang Wangi sekali Wangi sekali Harum semerba Lalu aku bertanya Kepada Jibril Ma hadhi raiha Tayyiba Ya Jibril Aroma apa Yang wangi ini Jibril Ini adalah Wanginya Tukang sisirnya Fir'aun Dan anak-anaknya Nabi bertanya A.S. Masyidaw binti Dimana ceritanya Nabi gak tahu Kejadian ini Ribuan tahun Di masanya Nabi Musa A.S. Nabi gak tahu Kecuali dengan Wahyu Allah Azza wa Jal Qala Bayna mahiyat Tamsyutu Binta Fir'aun Ceritanya suatu hari Ketika dia sedang Menyisir Putrinya Fir'aun Tau-tau Sisirnya jatuh Ketika jatuh Masyidaw sepontan Mengatakan Bismillah Dengan nama Allah Putrinya Fir'aun Tanya Abi Yang kau maksud Dengan Bismillah Dengan nama Allah Itu Bapakku Fakalatlah Nga Bukan Bukan Bapakmu Fir'aun Mengaku Tuhan Kata Penyisir ini Bukan Bapakmu Walakin Rabbi Warabbuki Warabbu Abiki Allah Bukan Allah itu adalah Rabku Tuhanku Dan Tuhanmu Dan Tuhan Bapakmu Allah Qalat Tapi suatu saat Ketika harus Menampakkan Keimanannya Dia tahu Resiko yang harus Dia Hadapi Akhirnya Dikasih tahu Ketika dikasih tahu Dipanggillah Sama Fir'aun Ditanya Benar Ya fulana Alaka Rabbun Ngairi Benar Engkau punya Sesembahan Selain aku Maka kemudian Fir'aun Memerintahkan Untuk didatangkan Panci Dari tembaga Yang besar Panci yang cukup Untuk satu ekor sapi Satu ekor sapi Kita kadang-kadang tahu Yang namanya Kambing bakar Ini Mereka punya Panci besar Untuk seekor sapi Maka kemudian Dipanasi Dikasih minyak Di sana Mulai Bukan ibu Yang dimasukkan dahulu Tapi anak-anak Satu persatu Anaknya Akan dimasukkan Di sana Sebelum itu Dilakukan Fir'aun Masjidaw binti Fir'aun Mengatakan Innali ilaykah Haja Aku punya permohonan Wama hiya Apa permohonanmu Kata Fir'aun Apa yang diinginkan oleh Masjidaw binti Fir'aun Ingin dimaafkan Supaya gak dibunuh Supaya dilepas Enggak Dia tahu perjalanan harus dia lewatin Menuju surga Allah Meraih cinta Allah Maka dia mengatakan Aku ingin nanti tulang belulangku Dan tulang anak-anakku Tolong dikumpulkan di satu Baju Kemudian kau kuburkan aku Wadhalika laka alayina Laki alayina Yaudah Kita akan laksanakan Apa yang kau pinta Satu persatu Anaknya Empat atau lebih Anaknya Wallahu alam Satu dimasukin Sang ibu melihat Anaknya dimasak Di depan mata ibunya Bagaimana seorang ibu Melihat anaknya Ditampar orang Seorang ibu melihat Anaknya terjatuh Bagaimana dia akan berlari Menyelamatkan anaknya Tapi Masjidaw binti Fir'aun Melihat satu persatu Anaknya dimasukin Ke panci tersebut Sampai anaknya Yang sedang dalam susuan Ketika waktu Anaknya dalam susuan Dia kesian Sama anaknya Ibah sama anaknya Kalau harus mati Sedangkan dia Belum tahu apa-apa Wah subhanallah Allah menguatkan Di sini Ketika dia sudah Memuktikan cintanya Di anak pertama Anak kedua Anak ketiga Sampai harus Anak yang terakhir Maka Allah bikin Itu bayi Bisa berbicara Bayi itu mengatakan Ya ummah Iqtahimi Wahai bunda Masuk bunda Masuk Kau ke panci tersebut Fa inna azabat dunya Ahwanu min azabil akhirat Sesungguhnya Azab dunya Lebih ringan Daripada azab akhirat Masuk Kesana Sama Alhamdulillah Pukul Sama Terima kasih.